Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sedara sejumlah siswa SMA-SMK di kota Bungkulu masih mengeluhkan. Tingginya biaya yang harus berbayar ke pihak sekolah, namun masih minim fasilitas. Keluhan itu diungkapkan para siswa kepada anggota DPRD Provinsi Bungkulu, Dempo Eksler. Salah seorang siswa SMA-SMK di kota Bungkulu, Faisal Ramadhani menyampaikan, tidak hanya di sekolahnya, hampir semua sekolah di Bungkulu sampai saat semua siswa masih dipunggu biaya komite dan OSIS. Namun fasilitas sangat minim seperti WC banyak yang mampet. Meja dan kursi tidak layak, dan kegiatan siswa tidak didukung karena biaya minim. Banyaknya WC yang mampet, dan kursi-kursi yang ada di kelas itu tidak layak lagi dipakai seharusnya. Dan untuk fasilitas-fasilitas seperti lab, dan lab kimia, lab komputer itu tidak terfasilitasi dengan baik. Dengan adanya, dengan pembayaran komite yang lumayan besar, seperti 200, 250, itu seharusnya kursi, lab, itu sudah memasuki fasilitasnya sangat baik. Tapi sampai sekarang, fasilitas itu tidak ada. Menindaklanjuti keluhan para siswa SMA-SMK sederhaj di kota Bungkulu, anggota DPRD Provinsi Bungkulu, Dempo Eksler menegaskan, agar tidak terjadi fitnah, dia menyarankan kepada siswa supaya mengirimkan bukti foto pembayaran SPP atau uang komite sekolah. Uang kursi serta foto fasilitas yang dianggap tidak layak. Tadi saya minta mereka fotokan, sekolah mereka yang WCN itu tolong fotokan, agar tidak jadi fitnah, tolong fotokan kirim ke saya. Nanti teman-teman media lihat, layak nggak WCN ini dipakai kan? Tinggal kita publis, kalau layak, ya layak, kalau nggak, ya nggak layak. Ruang sekolahnya kan, ruang kelasnya, dan lain-lain. SPP-nya berapa? Fotokan berapa SPP-nya kan? Nah gitu, biar nggak jadi fitnah. Karena gini, saya kan sering protes tuh. Apa jawaban pemerintah? Nggak ada SPP-SPP, nggak ada uang komite kan? Kita masih ada kan? Nah, begitu kan. Dari pengakuan beberapa siswa SMA, 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 sederaja di Bungkulu, besaran uang komite bervariasi, mulai dari Rp200.000 sampai Rp250.000 per tiga bulan. Tim Liputan TVRF belum laporkan.